Untuk pemula, nonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip, karena video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman pemula. Tapi sebelum kita mulai, apabila teman-teman menemukan video ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman selalu mendapatkan informasi atau video terbaru dari saya. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara merubah folder penyimpanan di Microsoft Word. Jadi contohnya seperti ini, ini dokumen saya yang saya akan simpan di folder ya, di folder yang telah saya buat sebelumnya. Jadi folder saya itu saya simpan di E. Jadi nanti kita simpan di sini ya, di folder data workbook. Kita simpan di folder data workbook. Selanjutnya, bagaimana nanti file ini tersimpan di situ ya, di folder data workbook secara otomatis. Jadi caranya setting, yang pertama bisa kita lihat, apabila file ini kita simpan, kita lihat dulu, klik file, setelah itu kita klik save. Maka di sini akan diarahkan di dokumen ya, secara otomatis, secara default, file ini akan diarahkan di folder dokumen. Apakah caranya? supaya file yang kita buat tadi, tersimpan di sini ya, tersimpan di E. Setelah itu di sini, akan tersimpan di folder data workbook. Caranya kalau kita setting secara otomatis, yang pertama langkahnya, teman-teman bisa klik file. Setelah itu teman-teman bisa pilih dan klik option. langkah selanjutnya, teman-teman bisa pilih save. Jadi di sini, pada file lokasian, di sini kita akan berubah ya. Kita akan berubah, atau kita panggil folder yang tadi kita buat. Caranya teman-teman bisa klik browse. Setelah itu, teman-teman bisa klik folder yang dibuat sebelumnya tadi. Tadi saya buat di E ya. Setelah itu data workbook. Saya klik dua kali. Setelah itu saya klik ok. Perhatikan, default file lokasian sudah berada di drive E, data, data workbook ya. Kalau sudah, kita klik ok. Setelah itu kita simpan. Klik file. Setelah itu kita pilih save. Anda perhatikan di sini, yang paling atas. Di sini, dokumen yang kita buat tadi, kita akan simpan di data workbook. Ini akan muncul secara otomatis. Di sini kita bisa simpan namanya. Nama filenya. Setelah itu kita klik save. Jadi begitu cara merubah folder penyimpanan di Microsoft Word. Silahkan Anda praktekan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.